Tiga orang warga negara Indonesia menjadi korban penganiayaan tentara Papua Nugini di perbatasan PNJ. Ketiga orang warga negara ini bertujuan berpuru di wilayah PNJ dengan menggunakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh imigrasi, yaitu pas lintas batas. Sementara yang menjadi permasalahan oleh tentara PNJ adalah tidak adanya foto pada pas lintas batas. Sedangkan pihak imigrasi bahwa tidak pernah ada foto pada pas lintas batas. Sejauh ini, petugas imigrasi sedang berkoordinasi dengan komandan tentara PNJ. Tiga orang korban tersebut langsung melaporkan di pos Sota. Tidak hanya mendapatkan perlakuan tidak baik, tetapi barang-barang mereka dirampas. Jadi informasi yang kami terima kemarin itu dari petugas kami yang di Sota, bahwasannya petugas kami sudah mendapatkan laporan dengan adanya kejadian penganiayaan terhadap warga negara Indonesia. Saya tiga orang di Papua Nugini oleh tentara Papua Nugini. Tiga orang warga negara Indonesia ini bertujuan untuk berburu di wilayah PNJ dengan menggunakan dokumen resmi yang kita keluarkan, yaitu pas lintas batas. Yang jadi permasalahannya oleh warga tentara PNJ ini, kenapa tidak ada foto pada pas lintas batas yang dikeluarkan oleh imigrasi Merauke. Sementara selama ini memang tidak pernah ada foto itu. Jadi kita juga kronologi selanjutnya kita belum tahu seperti apa, kita masih menunggu info selanjutnya. Sampai hari ini laporan yang kami terima sementara baru sampai di situ. Kita juga masih tetap kombinasi. Kemarin petugas kami yang di Sota sudah kita arahkan untuk mediasi dengan komandan tentara yang ada di PNJ yang terdekat dengan Sota. Tapi sampai hari ini saya belum mendapat laporan selanjutnya. Nanti akan kami cross-check lagi apabila nanti laporan selanjutnya sudah kami terima, nanti akan kami impokan kepada rekan-rekan bahwa mereka sudah mendapat tindakan penganiayaan oleh tentara PNJ dan barang-barang yang mereka bawa itu, hasil dari berburu itu dirampas semuanya oleh tentara PNJ. Kekerasan atau penganiayaan oleh warga negara Indonesia sudah sering terjadi. Bahkan ada warga negara Indonesia yang motornya disita oleh masyarakat kampung di PNJ. Kedatangan warga negara Indonesia ke PNJ sering dipermasalahkan untuk mencari keuntungan sedangkan sudah ada perjanjian antara pelintas batas, misalnya perburuan, berkebun, maupun kegiatan adat-istiadat yang masuk dalam perjanjian negara Indonesia dan PNJ. Sudah tidak baru terjadi, bukan yang pertama kalinya. Sudah sering terjadi. Sudah sering terjadi. Dan waktu itu juga sampai sempat dari WNI yang melakukan buru di sana menggunakan transportasi kendaraan motor itu pun sampai disita juga. Akhirnya dari pihak keluarga yang motor yang disita pun minta bantuan sama petugas kita yang diserta itu untuk mediasi dengan... Karena waktu itu yang kita bukan mentara, tapi masyarakat kampung. Akhirnya kembali? Akhirnya kembali dengan negosiasi. Ya, intinya mereka minta ganti rugi, minta jendela segala macem. Ya, kita berusaha semaksimal mungkin membantu masyarakat kita, akhirnya kembali lagi. Ya, jadi ini bukan kejadian yang pertama kalinya warga negara Indonesia dilakukan penganiayaan oleh tentara PNJ ini dengan alasan ya itu. Selalu mempermasalahkan kenapa warga negara Indonesia datang ke sana untuk mencari keuntungan. Padahal kita juga sudah ada perjanjian. Dan dalam basic agreement pun juga sudah disebutkan bagi pelintas batas itu diperbolehkan dalam hal perguruan, terus memanci, berkebun, terus kegiatan adat-istiadat, kekeluargaan. Itu sudah jelas dalam basic agreement dan special harassment yang antara perjanjian antara negara Indonesia dengan negara PNJ. Tetapi di situ tentara selalu berbuat semana-mana terhadap warga negara Indonesia. Ami dan Fardy melaporkan.